Halo YouTube, kembali lagi bersama saya di Agusti Channel Oke, kali ini saya akan memberikan informasi ya memberikan informasi yang bermanfaat ya tentunya yaitu sesuai dengan judul ya efek samping jika kita memakan permen ya permen ya tau ya, itu banyak orang suka ya makan permen ya saya hampir mungkin semua orang suka makan permen ya oke, kali ini saya akan memberikan informasi tentunya informasi ini saya dapat juga dari ahli gisi ya ahli gisi, ini sudah di lab ya sekali lagi saya selalu mengatakan informasi yang bermanfaat ini tentang kesehatan ini, saya sumbernya dari ahli gisi ya saya sharekan ke Anda, karena saya sudah praktekan ya oke, permen ya, permen begini, kenapa tidak boleh makan permen ya oke, jadi begini, di dalam kandungan permen ya di dalam kandungan permen itu ada kandungan atau di dalam permen itu ada zat atau kandungan yang sifatnya dia menyerap kalsium dalam tubuh kita ya menyerap kalsium jika yang memakan permen itu adalah anak-anak ya maka zat yang ada di dalam permen dia akan menyerot atau menyedot atau mengambil kalsium di dalam gigi anak ya jadi kalsium di dalam gigi anak akan disedot habis makanya banyak kan anak yang giginya ombong karena itu makan permen doyan makan permen ya saya waktu itu anak saya ada dua ya jadi anak pertama saya belum tahu informasi ini jadi anak saya waktu itu memang kecolongan ya makan permen ya udah ya itu udah udah lewat lah saya ya agak agak geloh ya agak apa ya menyesal ya setelah tahu ternyata sudah lewat terlanjur giginya habis dan bermasalah sampai sekarang giginya lubang dan sering sakit ya saya menyesal karena saya baru dapat informasi setelah dia apa namanya udah tumbuh gede ya udah udah melewati mau dewasa jadi ya sudah udah terlanjur mau bagaimana lagi lah untuk anak saya yang kedua ini saya benar-benar ketat tidak boleh makan permen saya sugestikan ke anak saya yang kedua ini bahwa permen itu gak enak permen itu pahit nanti kalau makan permen giginya sakit jadi saya berikan sugesti sugesti seperti itu biar dia tidak makan permen ya karena anak-anak susah ya kalau sudah dilarang pasti nangis ya jadi saya kasihkan sugest aja seperti itu dan berhasil dia sampai sekarang pun dikasih permen gak mau ya jadi seperti itu jawabannya enggak nah giginya nanti sakit nah giginya nanti berlubang nah jadi jawabannya seperti itu dan terbukti anak saya yang kedua ini giginya bagus tidak ada yang ompong gigis berlubang ya gak ada jadi rapi semua bagus semua itu ya itu jika dikonsumsi oleh anak-anak jika dikonsumsi oleh orang dewasa ya ini ya kita saya anda yang dewasa jika kita dewasa mengkonsumsi pemain set yang ada di dalam kandungan yang ada di dalam pemain akan menyerot menyedot kalsium di tulang punggung ya tulang punggungnya kalsiumnya akan disedot nah dampaknya apa wah dampaknya aduh ya seperti gini ya udah udah gak tegap lagi ya kalsiumnya disedot jadi mungkin begini ya lama-lama udah bunguk ya udah gak kuat istilahnya rapuh ya tulang belakang ya tulang punggung ya belakang ini jadi itu ya dampaknya jadi jika kita makan permen ya bagi anda yang sekarang lagi ngemut permen jangan dibuang habisin dulu ya setelah itu tau informasi ini stop ya tinggalin ya sayangi kalsium anda ya jadi informasi ini semoga bisa membantu mengatasi solusi anak anda dan diri anda sayangi kalsium anda sekali lagi ya itu dampak dari permen ya saya tidak menyebutkan merek apapun ya jadi permen ya intinya kemen anda bisa melihat pada anak-anak yang suka makan permen dilihat giginya berlubang habis empong gigis seperti itu jadi begitu saja ya teman-teman semoga video kali ini bermanfaat terima kasih terima kasih